assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya disini sudah hadir mantan ibu asrama kita ustazah tajun nisa beri tepuk tangannya dulu dong ya ustazah ini ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan untuk ustazah yang akan dilihat oleh para pemirsa di rumah dan penonton disini oh iya sebelum kita tanya-tanya jangan lupa like, comment, and subscribe oke langsung aja masuk pertanyaan pertama Bu Ica bisa gak bercerita sedikit tentang silsilahnya ustazah dengan ustazah Ahmad Hasan bisa minta tolong untuk diceritakan kepada santri-santri disini dan pemerintah dirumah bagaimana waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabihina muhammad wa ala alihi wa ashafi asma'in ini anak-anak saya semua murid itu sama seperti anak kalau gagal aduh luar biasa sedihnya kalau berhasil alhamdulillah luar biasa senangnya baiklah saya tidak memperpanjang ya pokoknya kalian itu anak saya iya kan nah kemudian saya cerita tentang kakek saya oh tentang saya ya abah saya Abdullah bapaknya namanya Musa jadi Abdullah Musa belajar dengan Ah Hasan ya belajar dengan Ah Hasan kok Ah Hasan jatuh cinta dikawinkan dengan anaknya yang bernama Zuleyha maka lahirlah saya Tahjudin dan semuanya ada sebelas anak jadi asalnya belajar dengan Ustadz Hasan ya kemudian dikawinkan ya waktu itu Ustadz Hasan masih ya di Bandung sudah di Bandung kemudian kami apa tinggal kembali disini bagaimana proses adanya asrama ini ya banyak lah panjang ceritanya ya tapi bagaimana Ustadz Hasan bisa membimbing anak-anaknya dan cucuk-cucuknya kalau sekarang nama anak itu dari orang tuanya tapi kalau dulu lebih banyak hak dari Ustadz Hasan ya nah kecuali saya karena waktu itu lahirnya di Surabaya jauh ya waktu itu banyak masih perang ya kakak-kakak saya meninggal karena perangnya ini nah begitulah keadaannya yang penting Abdullah diambil oleh Ustadz Hasan nah berlanjut cara hidupnya pun apa yang dikehendaki oleh Ustadz Hasan secara islami dari segala hal kemudian yang saya tahu ini sudah sampai di situ tentang riwayat saya ini nah Ambu jadi langsung masuk pertanyaan kedua aja ya nah yang pertanyaan yang kedua yaitu apa saja kesehariannya Ustadz Hasan yang mungkin masih dikenang sama Ustadz saya masih ingat bagaimana Ustadz Hasan itu ya wajahnya pakaiannya saya kenal semua Ustadz saya masih ingat Ustadz beliau kalau mengajar ke pesantaran putra belum ada pesantaran putri naik sepeda orang sini bilang sepeda panjang sepeda saja itu Ustadz bagaimana beliau itu saya ingat dan tamunya itu banyak Ustadz kadang di badukan apa ya bangku apa namanya badukan itu orang sini bilang itu ya di situ ada orang Arab ada orang India bisa bahasa Inggris jadi tiga bahasa itu bisa dilayani oleh beliau kalau bahasa Inggris bagaimana bahasa Arab bagaimana kalau bahasa India malah saya masih ingat gerak-gerak kepalanya mungkin Ustadz saya tahu bagaimana bahasa India itu subhanallah Ustadz nah saya sering duduk di dekatnya kemudian kalau ke ruang dalam juga banyak kalau apa ada pintu yang beliau itu tinggal dengan ibunya Ustadz Utfi ya di situ beliau tinggal kemudian di cetek supaya mengeluarkan makanan atau minuman begitu hormatnya dengan tamu-tamu ini kalau tamu kepingin keluar disilahkan nah kemudian ketika beliau berbicara saya juga kok bisa ya begitu lagi ngobrol dengan teman-temannya ini ada inspirasi masuk di kamar jadi begini kamarnya sini tulis saya tetap ingat pensilnya itu ditaruh lemarnya itu tinggi diikat taruh sini ada notice itu kemudian tulis yang pokok-pokoknya saja kembali lagi melayani tamu-tamunya bisakah kita seperti itu kalau saya tidak bisa malah tertinggal pekerjaan itu kalau sudah ada tamu saking ingin menghormat tamu tapi beliau ini bisa kemudian melanjutkan lagi seperti itu tamu hampir tiap hari sudah kemudian yang satu lagi ini ada datang orang Belanda dulu kan kita di jajah Belanda pakai laki-laki ganteng ya dihormat oleh beliau jabatan tangan duduk berbicara sudah tentu bahasa Inggris kemudian ketika tamu ini keluar menceritakan bahwa Ustadz Hasan berjabatan tangan dengan perempuan karena yang datang itu adalah perempuan bukan laki-laki cuma berpakaian laki kalau kita boleh apa enggak berpakaian laki-laki nah mereka enggak ada hukum ya pakai laki berjabatan tangan mungkin siang kepingin megang tangan ya Ustadz Hasan perempuan ini tapi disiarkan di mana-mana seperti itu ya begitulah apa orang dari dulu orang kafir itu ingin merusak Islam sampai sekarang hati-hati kalian semua kalau kami sudah tua kalian harus hati-hati sampai seperti itu Bapak harus saya manggil Bapak Ustadz orang India juga kan manggil Bapak Bapak itu dari India ya asalnya Mesir kemudian ke India Marikar itu makanya bahasa India pun bisa kalau anak-anak saya bingung cari pekerjaan tiru Ustadz Hasan tiru Bapak Hasan beliau mau bekerja di satu ini toko untuk membersihkan mau beliau bekerja bekerjalah seperti itu selama tidak haram jalani itu kemudian sampelah beliau berhasil menjadi ulama besar sampai sekarang Alhamdulillah kami belum seperti beliau nah kemudian ketika wafatnya juga banyak perempuan-perempuan yang mengantar kami bingung ya seperti itu yang simpatisan itu perempuan-perempuan yang ya maaf ya orang apa itu mungkin baru belajar jadi sangat menyayangi Bapak Hasan seperti itu Bapak Hasan makanya kehidupan kami ini dibimbing bagaimana cara Ustaz Hasan bagaimana beliau mengajar Ustaz Mansur pernah diajar Ustaz Mansur enggak pernah ya ayahnya Bu Ain saya lihat sendiri dan sekering beliau belajar nahusoro belajar belajar sendiri di kamarnya ini kamarnya Ustaz Hasan kemudian Ustaz Hasan sendiri menulis-nulis pekerjaan-pekerjaan yang lain kok bisa yaitu akhirnya Ustaz Mansur seperti itu nahusorofnya ya luar biasa ketika mengajar kami dulu ibu maaf ya sebelumnya tadi ada yang menarik nanti saya takut lupa yang pertama saya ingin tahu gurunya Ustaz Hasan itu siapa tadi ibu ceritakan sedikit bukan guru jadi abah saya belajar dengan Ustaz Hasan abahnya belajar sama Ustaz Hasan abah saya itu namanya Abdullah Abdullah belajar dengan Ustaz Hasan dan ibu juga sebagai cucunya Ustaz Hasan berarti sekarang itu cucunya Ustaz Hasan artinya keseharian Ustaz Hasan tadi sih sama ibu langsung disaksikan sendiri seperti tadi yang diceritakan saya saksikan sendiri Ustaz insyaallah mungkin yang lain tidak tahu seperti yang lucu begini kalau saya tidak punya duit mau minta tidak enak cari rambut putihnya padahal rambutnya sudah putih semua gini-gini kemudian Ustaz Hasan memang sedia di sini keluar kami ternyata kami setelah besar masing-masing cucuk-cucuk ini cerita ya bukan semua tapi ada seperti itu berarti Ustaz Hasan itu sangat dekat sekali dengan anak dan cucunya sampai ada sebuah buku yang sekarang dirilis lagi judulnya cucuk-cucuk ya itu ya Ustaz karena kebetulan semuanya dibangil Ustaz Kadir dibangil Ustaz Mansur dibangil ibunya Ustaz Tulfi Mami Jamila dibangil ibu saya Zuleha dibangil jadi dekat nah seperti itu ya silahkan ada lagi ya sudah selesai cerita tentang Ustaz Hasan ya bu ya sekarang langsung aja pertanyaan ketiga ya Ustaz ini ada pertanyaan kenangan yang selalu teringat sampai sekarang dengan Ustaz Hasan apa aja di mung bu kenangan yang mungkin sampai sekarang masih Ustazah ingat dengan Ustaz Hasan yang mungkin terngiang-ngiang ya memang ya seperti itu ya tadi yang saya sampaikan ya kalau ada orang-orang yang cerita memang langsung teringat Ustaz saya dengan Ustaz Hasan walaupun jauh sekali bagaimana dengan cucuk-cucuk misalnya ada cucuk masih kecil bayi digoyang gini beliau disitu kami disini digoyang itu selalu kemudian disayang nah begitulah dan gak banyak ngomel-ngomel kamu gak boleh gini kamu gak ada ya itu ditunjukkan semuanya bagaimana menerima tamu bagaimana menerima yang lain-lainnya itu juga nah dilanjutkan bagaimana Ustaz Kadir bagaimana Ustaz Hozi Ustaz Hozi kan agak kasar bagaimana tentang asrama ini saya ingat itu beliau marah disana untuk menyampaikan setiap sering memang belum lagi Ustaz Hud jadi penampungan memang untuk cerita-cerita seperti itu bagaimana Ustaz Hozi itu tentang tentang tanah-tanah dan lain-lainnya Ustaz saya gak bisa nyampaikan Ustaz ya tapi nah itulah namanya hidup perjuangannya beliau-beliau itu bagaimana makanya kalian sekolah ini bukan sekedar sekolah untuk mendapat titel itu ini tapi perjuangan beliau itu bagaimana berjuangnya itu barangkali yang banyak saya ketahui bagaimana keseharian bagaimana makannya tepat waktu teratur semuanya memang beliau bilang gak usah pakai sendok karena sendok ini makannya orang banyak apalagi di hotel di warung-warung saya juga gak mau akhirnya karena dulu saya baca itu beliau memang ada sendoknya sendiri dia sendiri semua itu teratur rapi ibunya Ustaz Tulsim as'allah menjaga orang tuanya dan bagaimana nenek saya terhadap Ustaz Hasan ya beliau sering cerita juga nah ini semua adalah untuk kehidupan kita bagaimana kita merubah kekurangan-kekurangan yang ada mencontoh yang baik ketaatan dan sebagainya nasihat-nasihat itu Ustaz Daya ada dalam bukunya itu buku as'anya yang sekarang diterbitkan itu sepertinya harus harus sampai kepada anak-anak santri dimana-mana Ustaz insya Allah saya sedang aduh dengan ponakan saya untuk mencetak diantara buku-bukunya ya itu kemudian tadi berbicara tentang perjuangan ada gak ibu saksikan sendiri murid-murid Ustaz Hasan yang terkait dengan Persis sekarang siapa yang langsung belajar ke Ustaz Hasan yang sekarang menjadi tokoh-tokoh Persis waktu itu kan saya masih kecil Ustaz ya gak tahu siapa-siapanya cuman dengar-dengar saja cerita tapi orang yang gak tahu tapi yang saya lihat itu yaitu Ustaz Mansur itu Ustaz Mansur ada itu langsung saya lihat dan sering bukan sekali kalau abah saya sudah tentu saya belum lihat ya abah saya tahu abah ya abinya ya papanya nah itu belajar dengan Ustaz Hasan Ustaz Mansur tentang apa namanya sedekah-sedekah Masya Allah kalau sekarang kan milih-milih yang mau dikasih ya dipele yang ini beliau tidak Ustaz sampai orang kampung sampai sekarang ada yang oh ijataan Ustaz Hasan masih diingat jadi semua yang sekarang terbit di buku itu betul-betul diajarkan oleh Ustaz Hasan kepada anak dan cucunya anak cucunya ya Ustaz itu buku harus betul-betul dimiliki itu sama anak-anak bu ya silahkan itu masih ada gak saya pertanyaan ya Masya Allah sekali ya kenangannya dengan Ustaz Hasan langsung pertanyaan keempat ya Bu Ica di sini nih treatment Bu Ica dengan Ustaz Hasan treatment apa itu pepatahnya Bu nasihat-nasihatkan Ustaz Hasan apa nasihatnya Ustaz Hasan dengan Ustaz oh iya Ustaz Jinisa ya itu kami kan masih kecil-kecil ya jadi gak langsung berbicara seperti itu tapi kalau yang dengaran lain iya saya tahu misalnya itu dengan tamu-tamunya saya duduk samping samping beliau itu kemudian kalau langsung begitu gak ada cuman ya gini begini gitu saja lah misalnya ayo pergi ngaji padahal dulu gak ada tempat-tempat tafid tempat-tempat ngaji ada orang-orang tua dulu itu manggilnya apa begitu dulu belajar disitu nanti saya wampir pulang saya dari ngaji Ustaz bapak saya manggil bapak juga begitu jadi gak ada ayo kamu sekarang saya lihat ibu-ibu muda ini masya Allah sampai saya yang sakit hati anaknya di bentak-bentak itu enggak Ustaz seperti itu jalan apa semua itu masih ada gak masih ada oh alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai selesai masya Allah sekali ya yang kita tahu dari kenangan-kenangan Ustaz Hasan ini benar-benar seri taulah dan yang baik boleh saya menambahkan satu pertanyaan ibu ini yang jadi pertanyaan besar dari warga persatuan Islam dari pemirsa yang sedang menyaksikan itu tentang bahwa Ustaz Hasan ini diklaim sebagai guru bukan hanya oleh persatuan Islam tapi ormas-ormas yang lain ada yang mengaku bahwa mereka pun berguru kepada Ustaz Hasan tapi yang ditegaskan disini bahwa Ustaz Hasan itu sebagai betul-betul gurunya persatuan Islam sehingga lahirnya pesantren ini bisa diceritakan sedikit tentang Ustaz Hasan dengan pesantren persis bangil itu seperti apa memang beliau itu kan bukan pembentuk persis belakangan beliau masuk di dalam persis kemudian bahkan insya Allah yang saya tahu itu sebelumnya beda paham kemudian beliau belajar mempelajari kitab-kitabnya Masya Allah saya tidak bisa sama sekali bacanya nah kemudian terbentuklah itu sehingga persis pun mengambil ilmu yang dari beliau ini asalnya kan tidak Ustaz nah ini kan ada bantuan dari orang Belanda itu diberikan ini sebagai wakaf ya ya diberikan oleh Belanda itu kemudian beliau membangun untuk pesantren tetapi belum sempat beliau melihat ini pesantren putra yang beliau lihat oh yang disana yang putra yang ini belum ini waktu itu Ustaz Kadir membangunnya masih banyak lagi yang enak saya sampaikan disini tapi yang jelas pesantren persis bangil ini dirintis oleh Ustaz Hasan ya artinya Ustaz Hasan tidak bisa dilepaskan dari persatuan Islam dari persisnya tidak bisa Ustaz walaupun disananya itu bukan pembentuk betul bukan pembentuk tapi lebih dikenal sebagai gurunya kami Ustaz Hasan itu guru para ulama persatuan Islam tapi dari di samping itu semua ternyata Ustaz Hasan adalah yang membangun pesantren persis bangil ini sebelum ini kan beberapa tahun itu Ustaz di persis putra kemudian ya itu dilanjutkan oleh Ustaz Gadir dan seterusnya untuk acara ini Bu ya ini kan tadi di syuting belum ditayangkan nanti kalau ditayangkan mau konfirmasi dulu ke Ibu apakah semuanya boleh dikonsumsi oleh pemirsa atau ada yang harus dipotong nanti kita akan konfirmasi ke Ibu lagi terima kasih Silahkan ini statement terakhir dari Ibu untuk anak-anak untuk pemirsa semua pesan-pesan terakhir yang buat anak-anak yang ada disini terkait dengan Ahsan persis bangil dan Ibu Haja sendiri kalau saya begini karena sudah melihat bagaimana di luar memang ada bingung sudah di luar ada yang menganggap tidak perlu titel itu saya bilang memang bukan untuk dibanggakan tapi untuk tanda penyelesaian sehingga kalian mudah untuk berdakwa dan sebagainya kan kalau tidak ada apa-apa sahabat kamu ini tidak usah dakwa misalnya kemudian ada yang membanggakan itu untuk kehidupannya jadi sekarang kita kembali semua kepada Allah apakah itu bertitel berijazah atau tidak tapi semua itu kembali kepada Allah dan tuntutlah ilmu itu anak-anak sebanyak-banyaknya kalau sudah seperti saya ini bingung untuk menambah-nambah itu karena ribut cucu ribut suami ribut anak kan begitu belum dapur lagi tapi kalau sekarang ini kalian tidak ada tugas-tugas lain pelajari betul-betul apalagi sekarang Alhamdulillah Allah membuka tahfid-tahfid dimana-mana kalah kita kalah kalian ya karena masih kecil sudah hafid atau hafid masih kecil nah kita belum sampai itu bukan hafid saja tapi difahami tentang itu semua kalian anak saya kalian murid saya berarti anak saya ya karena itu kalau kalian sukses di dalam menuntut ilmu dan berdakwah Alhamdulillah InsyaAllah ya terima kasih sekali Ibu bagi kami ini sebuah pelajaran yang sangat berharga mudah-mudahan jadi jariah terutama untuk almarhum Ustadz Hasan untuk Ibu sendiri jadi jariah disampaikannya tentang sekilas tentang Ustadz Hasan ini bagi kita semua melalui pemaparan Ibu barusan mudah-mudahan menjadi wasilah solehnya santri-santri anak-anak yang ada disini dan juga pemirsa TV yang menonton di Persis TV channel seperti itu dari saya silahkan untuk host yang selanjutnya ya cukup sekian dari pertanyaan pertanyaan untuk Ustadz dan untuk seluruh pemirsa yang di rumah dan yang disini kita akhiri ya sebelum selesai jangan lupa like comment and subscribe channel youtube Persis sekian syukuran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati